Buat kamu yang mau beli jersi timnas indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia. Langsung tancap gas. Sintayong panggil 36 pemain untuk kualifikasi piala asia U20. Pelatih timnas indonesia Sintayong memanggil sedikitnya 36 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Surabaya. Pelatih asal Korea Selatan ini mempersiapkan timnas indonesia U9 belas menjelang kualifikasi piala asia U20 tahun 2023. Pada kualifikasi piala asia U20 timnas indonesia berada pada grup F bersama timur leste, hongkong dan vietnam. Untuk menghadapi gelaran ini, timnas U19 Indonesia pun direncanakan menjalani TC di Jakarta terlebih dahulu. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan segera dikumpulkan. Tanggal 25 Agustus 2022 timnas U19 TC dengan 36 pemain yang dipanggil. Ujar Indra Syafri disadur dari bolasport.com Indra Syafri memastikan bahwa TC akan langsung dipimpin oleh Sintayong di Jakarta. Selama TC di Jakarta juga diagendakan ada dua laga uji coba yang akan dilakoni Ronaldo Kuatah dan kawan-kawan. Hanya saja untuk lawan uji coba ini masih dalam proses komunikasi dan belum diputuskan. Di sini kami akan menjalani dua kali uji coba pada tanggal 3 dan 5 September 2022 kata Indra Syafri. Menurut uji coba lawannya masih dipastikan dulu capnya. Lebih lanjut mantan pelatih timnas U23 Indonesia itu mengatakan setelah menjalani TC di Jakarta hingga awal September. Para pemain nantinya akan langsung menuju Surabaya Jawa Timur untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023. Sintayong memang memang memanggil 36 pemain untuk TC kali ini. Akan tetapi para pemain tersebut akan diseleksi lagi karena nantinya hanya ada batasan pemain yang bisa didaftarkan untuk menghadapi ajang tersebut. Pada ajang ini timnas U19 Indonesia harus lolos ke babak putaran final dan apabila mereka lolos akan tampil di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023.